Pertanda Pertandingan Kita lihat bagaimana Stavik Lailup dari Petum Dua pergerakan pemain dilakukan oleh Philippe Trossier Kita lihat bagaimana nanti serangan bagus dari V6 Apakah mencoba melihat posisi menekan Indonesia itu dengan permainan rapat Atackingnya dan mengganggu fill up serangan Indonesia Yang belakangan kita lihat dari Sintayong mulai dari belakang sekali 3-4-2-1 dimana Luang Hai dan juga Hantum Akan menjadi dua pemain yang membantu Pantuan Hai di lini depan Dua kapten kesebelasan dari Vietam dan juga Indonesia yaitu Wang Hai Dan juga Astai Makualan Sangat telah kita akan melihat apakah formasi akan digunakan oleh Sintayong Dengan memasukkan Sandy Wolf dan juga Egy Polna Fikri dalam pertandingan kedua ini Bagi saya kemudian tantangannya adalah apakah Asnawi dan Yaakob Sayuri akan lebih efektif digandingkan antara mungkin Arhan dan Egy Ya inilah bagaimana susunan pemain dari Indonesia Tim Nasional Garuda Kita akan melihat formasi yang turunkan oleh Sintayong Tidak ada perubahan di posisi penjaga orang Erna Doari Di lini belakang 4 pemain belakang Bung West Dimana Sandy Wolf dan juga Jordi Amat Didampingi oleh Asnawi dan juga Pratama Arhan Sedangkan Marcelino digeser ke posisi kiri Yaakob Sayuri di posisi kanan Bisa dipastikan bahwa Rafael Struik akan didampingi oleh Egy Polna Fikri Seperti apa Anda melihat ya? Iya tadi saya katakan duet mana yang akan efektif Kalau empat belakang saya yakin Asnawi dan Pratama Arhan akan bermain efektif Karena kita butuh kemenangan Pasti sayap-sayap ini Jangan lupa kecepatan kita sangat ditakuti oleh lawan Tapi Vietnam juga punya kengototan yang lebih stabil, lebih konsisten menurut saya Dibandingkan Indonesia Tapi soal kecepatan, skill individu kita tidak kalah Betul, optimisme harus kita jujur terus Dan kita harapkan ini harga mati Indonesia harus bisa meraih poin Tiga poin untuk bisa bertahan di Piala Asia 2023 Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda menuju ke Abdullah Bin Halifah Stadium di Kota Doha Untuk menyaksikan pertembawa pertama di grup D Vietnam menghadapi Indonesia akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Wesley Tanggalung Silahkan, Bung Ahai Ya terima kasih Bung Tio, selamat malam, selamat malam Semakin ketat Oh, baru saja terobosan langsung kepada Rafael Sraik Keluang yang sangat baik, Rafael Sraik Oh, sayang syuting dari Rafael Sraik tadi Berhasil dipatahkan di grup oleh penjaga gawang Philip Muin tadi Penjaga gawang berdarah Republik Echeska Dan memang lahir di Echeska di Praha Bagaimana umpan dari Yasin Habner ke Rafael Sraik? Sangat baik tapi sayang berhasil di grup tadi Bung Wesley Ini yang kita tunggu-tunggu Bung Hadi Ambil alih rima permainan sejak awal Kuasai kontrol dan konsistensi yang kita tunggu Dan ini sudah awal yang bagus buat Indonesia Lemparan ke dalam tentu saja Kita lihat Sandy Wals Yang bermain sejak menit pertama adalah penampilan ketujuhnya di tim nasional Indonesia Arham Pratama Lemparan ke dalam Langsung ke kotak penalti tadi Hasil dipatahkan oleh Pam Tuan Hai Yang turun jauh ke bawah Kembali nampaknya Arhan Akan melakukan lemparan ke dalam Ada Rafael Sraik Lius dibayangi oleh Nguyen Tan Bin Dan juga Nguyen Fantung tadi Yang menjadi satu diantara dua pemain yang dimasukkan Oleh pelatih Prusier Arham Pratama jauh langsung ke bukawang berbahaya tadi Masih kita lihat Nguyen Kuang Hai Bukan sebuah pelanggaran Lemparan ke dalam ini Nguyen Kuang Hai Kapten kesebelasan Dari Vietnam Nampaknya Nusa langsung turun Menggeberk Bung Wesley Ya ini yang kita tunggu Ucapan dari Sintayang bahwa dia akan memberikan kejutan Dan dia punya tahu Dia tahu strategi yang pas untuk Menghadapi Vietnam Oh pendek saja tadi kita lihat Oh pendek saja tadi kita lihat Masuk Asnawi Masuk Asnawi Angkat kepada Egy Mauna Fikri Pendek saja kita lihat Maksudnya Yoko Sayuri Sebuah keputusan menurut saya agak terburuk-buruk karena masih bisa bola ditahan dan ada 3 pemain Indonesia yang menunggu bola Philip Rozier yang dua kali ditandaskan Indonesia di Piala Asia 2004 dan juga Seagames Bung Wesley Sepertinya yang ditunggu-tunggu oleh supporter Indonesia bahwa Rozier tidak cocok untuk menghadapi sepokok Indonesia Kembali Arhan Yang pergedalnya benar-benar sangat dikhawatirkan oleh Philip Rozier Lati-lati pernah membawa Jepang di Piala Dunia 2002 Arhan pertama Lamparan jauh sangat berbahaya Oh kembali patahkan oleh Nguyen Tan Pir Shooting langsung di Hapner Ada kita lihat Yaakub Sayuri tadi Sayang ya Sayang Bung Wesley Keputusan yang kurang tepat Sayuri Karena saya pikir Sayuri masih bisa mendelay bola sedikit lagi Sebelum melepaskan penjangan percobaan tadi ke bawang Tienang Wifuang Tietan Nguyen Tan Bin Dari bawah kita lihat para pembangun Tietan Nampaknya ada kejutan Lihat garis pertahanan kita Ada kejutan bagi kita langsung mengembrak Bung Wesley Iya itu dia Yang kita harapkan adalah Dipatahkan sangat baik Bukan sebuah pelanggaran tadi Sudah offside Maksudnya Pantuan Hai Cukup menarik ya Bung Adi Garis pertahanan kita Sangat tinggi Sangat tinggi Dan offside-nya juga bagus Jodiamat dari bawah Sandi Wolf Main asal di Belgia McKellen Hernando Ari Rasin Hopmer langsung ke depan Arahkan Oh terlepas kita lihat Rafael Strike Berdua dengan Bui Fiatan tadi Rafael Strike Untungnya Rasinah Wasi Harus berhentikan Setelah pertandingan yang Menghalangi pimpinan bagi sebuah tim Pasti berhak untuk berhentikan pertandingan Wasi dari Tajikistan Gu Murot Sadulo Wasi yang telah menjadi wasi kita Sejak tahun 2017 Menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Federasi Sepak Bola Tajikistan Pasti berpengalaman Untung-untungan pertandingan setelah sini Luar biasa Bung Esli Semoga momentum tadi Tidak lepas begitu saja Bung Adi Sebelum bola mengewasi Tapi momentum adalah Bung Adi Bung Adi Bung Adi Bung Adi Bung Adi Jauh ke depan Dikatakan kita lihat Dengan sebelum kepala Jordi Ahmad Bola yang mengarah langsung ke Muin Fantum Dengan pengalaman Dan ketenangan Pemain-pemain Belakang kita Semoga ya Bung Adi Tidak ada Error Mendasar Yang terjadi Seperti di Dan kita makan hati-hati Dengan kalahnya Jepangnya Pertanyaan persaingan Akan semakin berat Bung Esli Luar biasa Kalahkan Kalahkan PN6 Bukan tidak mungkin Kita juga bisa Kalahkan Kita Oh kita lihat Bagaimana Nguyen Taishon Dikan tadi Berduel dengan Jordi Ahmad Lepas Masino Ferdinand Dikuasai Kita lihat oleh Hernando Ari Sutaryadi Dikuasai tadi oleh Pemain asal klub Wolverhampton Wanderers Jatuh Hapner Kini Asnawi Mangku Alam Yang kali ini Belum memiliki klub Setelah kontraknya habis Dengan join-up Dragon Dari Korea Jatuh Hapner Yang kini bermain Di posisi asli di bawah Di fari jener Pemain asal klub Utrek Ya dengan pengalaman ya Jadi klub-klub Eropa Meskipun Yang kita harapkan Pemain ini Cukupnya jam terbang Lebih tinggi ya Di Pemain asal Sehingga membawa Kalaman Yang baik Nando Ari Jangan ada error Mendasar di Jalan pertama Andy Walsh Cukup cantik Kita lihat Yang lebar Masino Kondinan Arhan Pratama Kembali Kita lihat Marcelino Fari jener Yang bermain Sangat apik Bersama Justin Hapner Di tengah Saat melawan Irak Meskipun kita kalah Dan itu dua sepadai ya Kalau terus ya Ada empat nama Yang disebut Tapi ya itu Pancingan Sywar juga Nampaknya ini Sudi Menimbulkan awal ini Berhasil menguasai Sangat baik Kita lihat Sangat cepat Arhan Pratama Berhadapan dengan Pan Suanman Yang sudah dikotak Finalti Berbahaya Yakut Fahiri Tidak saling mengobrol Masih kita Egi Masih dikotak penalti Egi Berdua dengan Pan Suanman Arhan Pratama Masih Arhan Dikotak penalti Rafael Streik Kembali pada Egi lagi Masih Egi Dilakukan umpan Langsung dikotak penalti Rafael Streik Dan Oh Tuhan Semua momentum Bagi Indonesia Sangat baik Ini membuat Pertahanan Vietnam Lihat betapa tenangnya Pemain Indonesia Sebelum eksekusi Dilakukan Begitu tenang Kontrol yang sangat dingin Dilakukan oleh Rafael Streik Tapi sayang Placingnya Masih terlalu melenceng Oh tidak ada saling komunikasi Antara Asnawi dengan Sayur Sangat disayangkan Bicara 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 Ada Sandi Wals Dan juga Egi Mauna Fikri Patah lagi serangan Vietnam di kaki Sandi Wals Ada Arhan Pratama Yang kini bermain Buat Klub Korea Suwon Jordi Ahmad Lumpan jauh Langsung ke depan Sangat cepat Oh Sayang kini Fo Min Fong Terbawa kepada Mewintan Bin Melihat Tekan ke depan Pintan Bin Pressure Dapat oleh Indonesia Tidak membuat Vietnam bisa Mekan Dari bawah Tekanan ini Semoga ya Menghasilkan Gol Di bawah pertama Dari Indonesia Hal lagi Dengan sangat jelas Jartin Habner Agar nakal Nakalnya kelihatan Hal lagi Pergerakan Mewintuang Kai Tadi Mewintuang Kai Pantuan Kai Wihuang Kiatan Pantuan Kai Masih Pantuan Kai Oh Hampir saja Direbut tadi Pantuan Kai Kedepan langsung Pantuan Kai Kedepan langsung Sangat baik Asnawi Oh Cepat pergerakan Yakut Sayuri Pelanggaran Jelas Kita berhadap Yakut Sayuri Tadi Bung Wesley Iya Kita lihat Semoga ada rekaman Yang ulang Jadi ada pelanggaran Untung Saya pikir Pemain Indonesia Tidak lagi Seemosi Berapa tahun sebelumnya Yakut Sayuri Benar-benar Memberikan Asis kelas dunia Kembali Bung Wesley Saya mencatat Betapa dia menikmati Pertandingan Menghadapi Irak Sebenarnya Bersama Malin Oh Keras kali tadi Menvantung Menhajar Dekati Fariener Tapi tidak terjatuh Tadi Fariener Siku Siku Dengan Siku Masuk ke Wajah Lama Dapatkan perawatan Kita terlihat Tadi Yakut Sayuri Bermain berkosos 168 cm Bermain Kelahiran Kepulauan Yapen Dan dimatakan Kompetisi Dan negeri Dan negeri Lahiran 22 September 97 Kini bermain Dua klub PSM Makassar Membiki Caps 15 Dengan 3 gol Kembali Serangan Dari Hapner Tadi Disapu saja Dikejar oleh Sandi Wolf Kini Yang masih bola Sandi Wolf Rakan langsung Kepada Yakut Sayuri Sebuah Keluar Lapangan Pertandingan Oh Hati-hati Wanhai Paison Komingkong Di tengah Kita lihat Tadi Bermain Pantuan Tai Ya Tidak dibiarkan Kenang Memang Bila Serangan Kita lihat Indonesia Mulai Merekan Meskipun Tidak Seperti Yang Dujudah Pernah Indonesia Di Pernah Dicoba Pernah Pertahanan Yang Tinggi Tuan Mungkuan An Tengah Langsung Pada Mungkuan Hai Pekanan Pada Oh Hati-hati Untuk Saja Tadi Kita Lihat Egy Mauna Fikri Untan Terobosan Tadi Masuk Pada Yakut Sayuri Tapi Terlalu Jauh Dan Kilih Tan Tendin Pem Tendin Hasil Patakan Para pemain Indonesia Tadi Bung Wesley Sebuah Momentum Tidak Boleh Dibuang Sesi Akan Bula Dagonal Jauh Begitu Dan Gampang Dibaca Lenggawan Inilah Saat Krusial Menurut Pelatih Kilih Krusial Handapi Lemparan Kedalam Dari Arhan Pratama Mungkuk Sekitar Lima Pemain Indonesia Arhan Pratama Tinggi Datangnya Berbahaya Oh Mudah Saja Pemain Gagawang Berkosus 192 Sentimeter Pemain Atau Republik Ceska Yang Mengajukan Naturalisasi Sejak Tahun 2019 Tapi Baru Mendapatkan Kepastir Jadual Negara Viet Nam Di Tahun 2023 Tepatnya Dibulang Desember Padahal Pemain Ini Dapatkan Panggilan Dari Kinas Republik Ceska Dan Malikah Dengan Orang Jena Dan Kini Bermain Klub Viet Juga Lihat Bagaimana Dibulang Kuan An Tidak Dibulang Kesempatan Berbalik Badan Justin Hapner Patah Lagi Sebuah Peluang Lagi Rapat Sekali Apa yang Dilakukan Sandi Wals Tadi Bung Wesley Ini Bagus Yang Kita Lihat Vietnam Tidak Menemukan Ritual Semoga Ada Kestabilan Dalam Gai Bermain Semoga Tidak Ada Kesalahan Bung Wesley Dan Ini Membutuhkan Stamina Yang Baik Rina Nguyen Taishon Semundur Kementian Membangun Serangan Kepada Buang Viet An Nguyen Tan Bin Tuan An Kembali Kepada Nguyen Tan Bin Angkat Langsung Tinggi Wah Ini Kita Lihat Bagaimana Nguyen Quantung Berduel Dengan Jordi Ahmad Tadi Tidak Tidak Dekat Harus Bundur Lagi Tidak Bila Terangan Lagi Dari Bawah Pertahanan Indonesia Yang Sangat Baik Menurut Saya Hingga Menit 13-14 Patah Lagi Kita Lihat Arhan Pratama Mas Sundar Ferdinand Memuasai Sepenuhnya Para Pemain Indonesia Menit Menit Awal Sampai Menit 13-14 Jordi Ahmad Di Tengah Kosong Kita Lihat Sangat Baik Yaakob Sayuri Jadi Memberikan Umpan Kepada Asnawi Mangkualam Tapi Kesebelasan Asnawi Yenner Sandy Wals Kembali Kepada Yenner Lagi Kembali Kepada Sandy Wals Masih Mencari celah Kita Lihat Para Pemain Indonesia Lepas Komin Trong Sangat Baik Kita Lihat Rafael Strike Lepas Tadi Pong Hai Pantuan Tai Langsung Kedepan Hati-hati Indonesia Sudah Menunggu Kita Lihat Kejegah Bawa Kornado Aris Utari Saya Harus Mengatakan Pertahanan Yang Dibangun Baik Sekali Dan Ini Membuat Para Pemain Kena Tidak Bisa Menentukan Celah Sampai Saat Ini Kita Berhasil Menerakan Strategi Yang Dibutukan Menghadapi Kena Hati-hati Serangan Balik Kepada Pang Kuan Hai Hati-hati Indonesia Bola Mengarah Kepada Pang Suan Man Tapi Bola Terlalu Tinggi Untuk Mengarah Kepada Pang Suan Man Tidak Semakin Dekat Gegawang Kembali Kepada Fantung Oh Nampaknya Gagal Tadi Sandi Wall Sudut merebut bola Dan Dan Harus Dilakukan Begitu Pengadu Untuk Memutus Serangan Patahkan Dahulu Sebelum Serangan Vietnam Benar-benar Membukan Kalah Tendurungan Mereka Sudah Pasti Ini adalah Strategi Yang Dibutuk Suntayong Patahkan Vietnam Diperlatingan Pertama Kalah 24 Dari Jepang Sedangkan Indonesia Sudah Ditahui Kita Kalah 1-3 Dengan Menikian Indonesia Berada Di posi Ke-4 Klasmen Sementara Kalah Dari Kondikitas Gol Dengan Vietnam Yang Mengerak 2 Gol Kegelawan Jepang Kalau Kita Melihat Vietnam Melawan Jepang Tidak Keluar Ini Vietnam Jepang Yang Menghadapi Jepang Kemarin Begitu Yakin Percaya Diri Dan Terbuka Saling Melademi Permainan Melawan Jepang Menghadapi Indonesia Situasinya Berbeda Dan Vietnam Seperti Kesulitan Jepang Bahkan Melawan Jepang Dengan Formasi 5-4-1 Sampai Kebun Mas Lu Iya Dan Kita Lihat Bagaimana Beran Jepang Bisa Melademi Jepang Menghadapi 2 Gol Dengan Gaya Bermain Sangat Menghilangkan Ketempatan Seperti Lagu Tadi Kita Lihat Dui Huang Tuan Main Berkoso 186 Sentimeter Main Paling Tinggi Di Timnas Vietnam Senawi Mangkualan Empan Kedalam Arahkan Terlalu Jauh Dibuang Vietnam Empan Langsung Kedepan Tadi Arahkan Kepada Nguyen Fantung Bola Terlalu Jauh Tadi Dari Vietnam Bola Bola Kepada Quang Hai Fantung Ini Bahaya Kalau Bola Diburikan Melewati Backback Kita Itu Sebuah Strategi Ketika Pertanganan Indonesia Sangat Ketak Ketak Asnawi Tadi Lemparan Kedalam Ini Bola-bola Jauh Sepertinya Mungkin Akan Menjadi Pilihan Bagi Justin Hap 0 Belakang Kepada Hernando Ari Satu Bola Kedepan Arahkan Kepada Rata Strike Berdua Dengan Tan Bin Hati Hati Nguyen Taishon Wang Hai Sudah Mindakan Oh Kita Kembali Masih Pomin Krong Didagalkan Oleh Sandy Wals Dagal Ivar Yena Memberikan Umpan Ada Tuan An Ada Pomin Krong Belakang Tekan Lagi Ada Bu Min Bad Min sangat baik kita lihat tadi Tuan Anik ini Tuan Hapner Justin Hapner semoga pertahanan kita tidak semakin longgar memasuki menit ke 20 ini harus hati-hati Tietan sudah agak mulai menemukan area permainan semakin dekat ke gawang Indonesia bentuk permainannya harus hati-hati Pantuan Tai umpan langsung harus mendengarkan kluik tadi menurut wasit asal Tajikistan Sadulo Naisong dan juga Pham Phuong Khai satu pemain Vietnam yaitu Nguyen Dinh Bac yang mencetegau ke gawang Vietnam yang tidak bisa bermain karena mengalami cedera Pantuan Tai centerback dari Vietnam akan mengambil tendangan bebas lakukan sudah Kota Penalti berbahaya dan dia dengan job di amat syuting langsung tadi berdiri sangat bebas kita lihat tidak menjaga masing-masing pertandingan pergerakan dari Nguyen Tuan An tadi Bu Nguyen Svi ya ada sebuah keperbedaan dalam pengawalan pemain Vietnam sangat bebas tadi iya dari bola-bola mati hati-hati dengan set piece karena ketika bola game play pertanggungan Indonesia sangat bagus dengan penjuru buat Vietnam yang pertama dilakukan oleh Nguyen Tuan An bertahan yang pekerja keras hati-hati tentang penjuru tadi Tan Binh syuting langsung terlalu jauh tadi syuting dari Nguyen Tan Binh semakin mendekati kemampuan para-para pemain Vietnam membangun serangan ini yang bahaya bagi kita jangan biarkan Vietnam menimbulkan ritmenya seperti ketika mereka menghadapi Jepang kemarin Nando Ari hati-hati menghadapi ini kesalahan yang tidak boleh diulangi Masinat Ferdinand mendapatkan bola sangat bebas Arhan Pratama next saja kepada Jordi Amat tadi Marcelino Sandy Wals Justin Hapler Arhan Pratama kembali Marcelino Ferdinand gagal memberikan umpan pendek tadi kita lihat Egi Mauna Fikri Bung Wesley kita masih menunggu kontribusi yang diharapkan dengan menekan Egi sebagai starter penggampingi tekan terus tekan terus tekan kita menekan lagi sejak iya sepertiga lapangan lawan pun kita sudah berani menekan Georgi Amat sempat mengalami masalah saat terjatuh kemarin saat melawan Irak Mas Naimang Kualan sangat baik kita lihat Marcelino Ferdinand percaya diri percaya diri Marcelino dilanggar oleh Nguyen Tuan An tadi beragakan pergerakan yang sangat baik oh Tuan An tadi langsung menggasak kaki dari Marcelino Ferdinand saya pikir wajar ya kalau Perlatih Vietnam mewaspadai Mas Naimang karena bagaimanapun juga yang mengserang sekelas Mas Naimang adalah otak permainan ketika kita buntung dan membuka pengelolaan sangat baik Ivaliena menguasai sepenuhnya para pemain Indonesia Justin Hapner Georgi Amat dari bawah Sandy Wals kembali pada Georgi di tengah sangat baik Egy Mauna Fikri hati-hati Egy masih Egy Mauna Fikri ada sisi kanan kiri sangat kosong tadi sayang terlalu memaksa kita lihat Egy Sandy Wals As Naimang Kuala masih As Naim masih As Naim sangat baik Rafael Sraik tadi Wang Hai Georgi Amat Justin Hapner ke kiri ada kita lihat Arhan Pratama berhadapan Pansuang Man Agal membuat impan matang pemulut membuat perebutan bola dimenangkan oleh Arhan Pratama ini yang harus kita puji pengototan Justin Hapner nomor bunyi kejatruh Egy Mauna Fikri kembali kepada Hapner Jordi Amat Sandy Wals bisa dikejar Hati-hati Hati-hati Indonesia Hati-hati oh pelanggaran dilakukan terhadap Tyson oleh Rafael Sraik tadi Bung Wesley sangat berbahaya Bung Wesley iya semua keputusan yang menurut saya tidak perlu dilakukan oleh Rafael Sraik karena belum terlalu berdekati di bawang kita ini jadi sebuah ancaman karena ketika menghadapi Jepang memperlihatkan teman-teman mereka dalam bola-bola mati yang seksis ini bola-bola mati Nguin Kuang Hai yang pernah bermain di Perancis sangat berbahaya juga Bung Wesley iya pemain nomor 19 ini harus kita masyarakat masyarakat kiri Nando Ari Sutaryadi semoga saja berhasil menggagalkan dan juga para pemain yang bisa menggagalkan teman-teman bebas ini terlihat dari pengawal Tyson dari sekitar lima pemain Vietnam di area total final di Indonesia ada juga Kuan An bersama Kuan Hai Kuan Hai Kuan 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 Makanya Kuan Hai masih menunggu lakukan sudah Endek tadi masuknya kepada Kuan Hai namun gagal mulai jatuh di kaki Nguin Filip ada Tan Bin Antuan Tai balik pada Tan Bin Antuan Tai hingga menit ke-25 masih kita bisa sebut Indonesia masih mengasai kebelakang tadi kita lihat Kuan Kuan Hai Nguin Filip Pan Suan Man sangat bagus sekali Pan Suan Man Yasin Habner di tengah Eko Yener gagal kita lihat Egy tidak siap untuk menerima umpan dari Yener tadi Kehajiran Yener dan Yasin Habner membuat perpindahan yang nyata ya sebagai gantan yang menguasai area permainan ini Pan Suan Tai Pan Suan Tai Kua Min Trong Tua Taishon Tuan An Nguin Tan Bin Pan Suan Man Nguin Tuan An Pan Suan Man Oh direbut para pemainan Indonesia Ivar Yener menguasai bola kini pasukan Garuda menguasai sepenuhnya Jordi Amat Sandi Wals balik pada Jordi kini Sandi Wals kanan Asnawi terlalu cepat tadi dan terlalu lambat tadi Asnawi bergerak maju agak mendilai sedikit ya permainan Indonesia setelah awal-awal kita mendekan V6 kita lihat mungkin agak pelan semoga bukan karena fisik tapi memang sebuah strategi untuk memancing dan Vieta sudah bisa membaca dan semoga pertahanan V6 lebih maju lagi supaya ada celah buat para pemain Indonesia untuk masuk betul sekali dan semoga Egi maupun Jakob Sayuri bisa melihat itu Egi Maulana Vikri bermain buat klub Dewa United Asnawi Attengah ada Hopner teman-teman Masih Justin Hopner Jordi Ahmad sangat baik kosong kita Jakob Sayuri oh gagal tadi Jakob Sayuri reddit lagi para pemain Indonesia Masna Ferdinai Jakob Sayuri orang kedepan tadi umpan dari Marcelino kantung ada Tyson ada Krong-Win Krong kini Fiatan klosai bola kedepan langsung ya ini dia ditekan dan buat kesalahan tekan terus sehingga Vietnam buat kesalahan ini strategi yang baik dari Indonesia perubahan yang nyata dibeli dibandingkan melawan sangat baik kita lihat Ever Yener oh kebaik tidak siap Egi Tuan An Buka belakang Buka belakang Buka belakang Indonesia Andy Walsh langkah depan Rafael Strike oh Edi Mauna Fikri Rafael Strike masih strike umpan langsung ke depan Asnawi oh tidak berhasil dikuasai oleh Asnawi sangat baik Sandi Walsh langsung syuting dengan kaki kiri Sandi Walsh entah dia syuting ataukah memberikan umpan terobosan tadi saya juga memberikan terobosan ya terlalu pelan untuk syuting Sandi Walsh tapi momentum jadi hilang tadi Buka Adi ketika umpan sebetulnya umpan ya umpan berharap Egi asal strike yang masuk tidak mampu dibaca oleh Egi dan juga strike balik patah serangan dari Vietnam supaya kita bisa membangun lagi serangan yang lebih berkualitas hati-hati Vietnam lakukan tekanan balik ada empat ada Puan Hai ada Nguyen Taishon ada Nguyen Tan Bin Nguyen Taishon ke belakang kembali Kuang Viet An kembali pada Nguyen Taishon kuasai bola sampaikan diberikan masih rapat di tengah para pemain Indonesia ini ada Pantuan Tai ada Kuomintrong oh direbut lagi sangat baik kini Rafael strike kuasai bola masih strike di tengah Mas Ngoordina memberikan umpan langsung ke depan tadi masih di kepada Rafael Mas Nga Yaakob Sayuri digagal Nguyen Taishon Kuang Hai yang garam dilakukan oleh Justin Hapner sangat cerdik harus dihentikan harus di stop itu permainan bola sampai garis pertahanan Indonesia sudah maju terlalu jauh bisa terbaca dan ada ruang bagi Viet An penggalan tadi dilakukan oleh Justin Hapner main asal klub Walter Hampton Wanderers 2-1 yang sudah main di menjadi salah satu squad di tim utama Walter Hampton kita tunggu Hampton main bermain sebagai bermain inti di Premier League mendapatkan unit bermain yang tinggi Wanderers berputar sangat baik kepada Kuo Min Kuo hati-hati di kotak final di kini papan Vietnam mendekati Indonesia sunggulan yang masih dilakukan para from Vietnam walaupun pelan tapi sangat membahayakan Sekali serangan tapi mereka mendapatkan peluang dan on target hati-hati dengan sedikitnya peluang V6 Tepang sudah merasakan dapat 2 gol 6 gol-gol yang tidak terduga betul hati-hati makanya hati-hati juga kita garis pertahanan kita yang sangat tinggi naik ke tengah lapangan seperti ini agar tadi kita lihat Asnawi pasai oleh Pampuan Tai pada Wih Hwang Fiatan pada Nguyen Filip pada gawang Vietnam berdarah Republik Keska langsung hap memegangkan duel bersama Nguyen Kantung tadi Nguyen Taishan ke belakang pada Nguyen Tan Bin balik pada Taishan belakang Pada Bui Fuang Vietnam Vietnam makin lama bisa menemukan bentuk permainan yang diinginkan di Indonesia harus hati-hati Indonesia kita tahu kalau tidak service adalah sebuah kembangan seperti ini tarik ke Indonesia lebih dan bola-bola jauh ya ini dia bola-bola jauh kebelakang pemain kita terlepas kita lihat hati-hati Indonesia hampir saja membahayakan pertahanan dan gawang juga Indonesia untung saja tadi langsung meng-cover pergerakan Jason Hapner Roddy Ahmad hampir saja terlewat dari oleh Muin Van Tung tadi Bung Wesley sebuah momentum yang tidak boleh melakukan kesalahan untung ada Ahmad yang bisa menghentikan kecepatan pemain Vietnam ya dan bola-bolanya yang diberikan oleh Vietnam itu akan mencoba melewati pemain kita dengan penjuru kedua Vietnam Muin Kuang Hai Tengokan Sudah yang jauh oh kosong tadi kita lihat pantuan Kai kiri kuasa bola Egy Mauna Fikri masih Egy siapetan diberikan Egy langsung ke kiri Alhan pertama Egy Mauna Fikri oh gagal Egy memberikan umpan tadi lepas momen yang sangat baik untuk melakukan tekanan Egy Mauna Fikri Wesley ada 6 lawan 5 pemain 6 baju kutif momentum bagi kita keputusan lagi-lagi dalam sebuah bola keputusan sepen sepen detik saja itu bisa membuat perbedaan yang signifikan yang pangkatan Vietnam Pam Swan Man Hopner Masne Ferdinand kebelakang pada Jordi Amat bisa dikatakan lebih tengah milik kita ya proses penuhnya dengan Ingo Jenner Hopner Pasalino sangat baik jauh tadi dari Hernando Ari tidak ada satu pemain Indonesia di depan ini bola dikuasai para pemain Vietnam Nguyen Taishon Tuan An Rufuang Viet An belakang pada Nguyen Filip menekati kita lihat Rafael Strike limpan jauh ke depan pada pantung ada Jordi Amat saya bola Jordi sangat bertahan itu bola ke depan Tando Ari pada Rafael Strike offside tadi sudah offside tanpa nya Bung Wesley Indonesia sampai menit 35 menghasil permainan betul dan jarang kita terperangkap offside karena kita membangun serangan build up nya cukup bagus dengan kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hopner Marcelino bermain leluasa sekali ada penjaga dua belandang belandang tengah kita yang sangat baik dan Phillip kembali rebut kita lihat sangat baik Sandi Wolf Sandi Wolf oh Tuhan dan kaki kirinya tadi sayang terlalu jauh syuting dari Sandi Wolf Bung Wesley sebuah peluang emas tiap keputusan yang memang harus dilakukan di mulut gawang tidak harus striker yang kita gol sebab bola sekarang semua harus bisa kita gol baik usah melakukan tekanan dengan penjuru buat Indonesia yang ketiga semoga saja memberikan peluang emas yang sangat baik untuk bisa dihasilkan menjadi gol Pak Senman tadi melakukan protes kewasit Gulmuroz Sadulo dari Tajikistan merasa dilanggar oleh Marsuna Ferdinand tapi dibiarkan saja oleh Sadulo wasit asal Tajikistan dengan penjuru Marsuna Ferdinand jangkar-jangkar main Indonesia yang bertubuk tinggi ini Marsuna Jardinand oh rumput kita lihat Hopner rumput langsung kegawang ini sebuah service yang sangat membuat kita kaget juga tapi membuat lawan lebih kaget dan sebuah peluang emas bagi Indonesia jantung kita berdegup lebih kencang lagi Bung Wesley melihat sundulan dari Sandy Wolf berhasil tepis dengan sangat manis tadi oleh penjaga gawang Ewin Philip jaga gawang berporsus 192 cm tendangan pengguruh yang keempat ini Indonesia semakin dekat sudah tinggi mudah saja tadi oleh penjaga gawang Angwin Philip untuk memetik bola pendang penjuru dari opener nampanya yang maju ke depan kini kita lihat Nguyen Tan Bin dari bawah para pemain Vietnam Pan Suen Man masih Tan Bin tidak ada pemain Vietnam yang leluasa tanpa pengawalan baju putih Indonesia rapat sekali memberikan jaris pertahanan yang mencoba mendekat ke telat Ovarianer menduel Jordi Ahmad langgaran terhadap Marcelino Ferdinand tadi dilakukan oleh Min Tuanan atau Min Taisun tadi mendorong kita lihat pergerakan dari Marcelino Ferdinand pemain termuda keempat dalam sejarah Piala Asia yang mencetak gol di ajang terakbar Asia ini Bung Wesley dan potensinya sangat baik untuk maju ke depan terus semoga hasilnya bisa berkembang sebagai pemain di Eropa dan membawanya menjadi salah satu pilar pinas di masa depan Ushim Tayong yang belum sekalipun mampu meraih kemenangan saat menghadapi Vietnam 4 kali 4 kali 2 imbang oh hati-hati Indonesia Jody Amat ataukah Hopner tadi meminta untuk ke depan langsung tadi Hopner kepada Hernando Ari Maksuna Ferdinand kepada Hopner berusaha menenangkan kita lihat hopner memilai sementara empat langsung ke depan arahkan kepada Rafael Strike berkiri bebas Rafael Strike di kotak penalti berhadapan dengan Tan Bin masih Rafael Strike gagal Rafael Strike penalti penalti apakah penalti ditarik kita masih menunggu keputusan dari Wasit Sadulo Bung Wesley ada yang sebenar tarikan sepertinya meskipun Rafael Strike memang menunggu rekannya dia mengembalai bola ya ini keputusan harus kita akan lihat lagi apakah keputusan Wasit Farsi Wakon Puhudom dari Thailand mengesahkan penangan penalti ini ya penalti penalti jelas penalti kita tunggu Farsi tapi ini ditarik ya harusnya penalti ya jelas jelas Wasit kita tunggu keputusan terakhir dari Wasit Farsi yaitu Siwa Kon Puhudom dari Thailand dan juga menjadi wasit Farsi menghadapi Iraq Indonesia kalau nampaknya Rafael Strike sendiri akan mengambil rendangan penalti ini Bung Wesley semoga semoga saja kita bisa membuka kemenangan semoga pemuda ini bisa memberikan perbedaan memang saya sangat berharap kalau pertama kita dapat dulu satu bola minimal untuk membuat oh bukan Asnawi kan apakah Asnawi akan melakukan tendangan penalti ini ya kita berharap Asnawi juga bisa menjadi sekitar yang sangat baik buat Indonesia semoga saja Asnawi mampu mengembang amanat tanggung jawab yang sangat berat ini untuk bisa membuka skor sekaligus membuka peluang Indonesia maju keputaran 16 besar karena hanya kemenangan dan hanya golah bisa membawa Indonesia kita lihat bagaimana Edi terus menyemangati menembalkan keyakinan pada rekannya kapten kesebalasan Indonesia Asnawi kita doakan pemirsa saya pikir dalam kondisi begini pemain tidak boleh diganggu perlu konsentrasi Benfield yang mengawali debutnya di Vietnam harus mendapat 4 gol gerontoran dari Jepang dan kini mengudahan Asnawi mampu memikul tanggung jawab berat untuk bisa menjebak gawang dari Vietnam yang dikawal Benfield menjebak mental yang akan menentukan Astawi Mangku Alam Alhamdulillah Asnawi mampu memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk melakukan kendangan penalti untuk Indonesia Astawi Mangku Alam Bahar luar biasa Indonesia memimpin sementara 1-0 lewat gol penalti Asnawi memainkan kelahiran Makassar 4 Oktober 1999 yang sudah 37 kali melakukan pertandingan multinasional dengan mencetak satu golong kali ini golnya bertambah menjadi dua sehingga Indonesia memimpin sementara dengan satu gol pun Wesley atas Vietnam sebuah perjuangan ya sebuah perjuangan yang memang pantas mendapatkan hasil satu bola ini terlepas dari terhadap binatuh 3 eksekusi yang sangat kenal sangat dingin dari Asnawi luar biasa mengecoping jangka kawan Nguin Phillips untuk bisa mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia buat ketak jatuh kita pendukung lebih kencang pun Wesley tidak mudah untuk berani mengambil eksekutor penalti di tingkat kondisi tidak mudah harus diakui bagaimana banyak pemain-pemain dunia sekalipun untuk gagal melakukan tendangan penalti yang sangat penting dan ganting tadi Indonesia kini memimpin langsung ada wide strike masih wide strike Jakob Sayuri di kotak penalti keputusan yang salah saya mungkin salah tapi kita kembali menekan sebelum babak pertama selesai jangan biarkan Vietnam mengambil alih permainan ini harus terus dijaga momentum Indonesia menekan Vietnam tidak boleh selesai hilang babak pertama semoga saja Indonesia terus berhasil menguasai permainan pantuan hati-hati Indonesia seorang diri menyerang kei pantuan high mudah saja dipatahkan oleh pasukan atau skuad bertahan Indonesia menyerang seorang diri pantuan high untuk bisa menggembar kawang Indonesia tapi apadah ya sulit untuk melewati kepungan lima pemain belakang Indonesia tadi jadi Rusia harus berpikir lebih keras untuk bisa membalas punggulan Indonesia ini oh Egy Mauna Fitri Rafah Islai gagal Rafah Islai kehilangan bola Rafah Islai dan jual akini Justin Hotnar mencoba merebut bola namun gagal apanya pantuan high sedikit mengalami masalah dengan kakinya sedikit mendapatkan segasakan tadi sebetulnya apakah dari Asnawi Bung USD atau sebenarnya tidak itu tadi barusan itu dalam kondisi tidak pas sebelumnya itu rumput terkena kakek Asnawi dan saya lihat bagaimana pertahanan kita menekan-menekan terus itu membuat kita bisa menemukan pemain yang terbaik mereka ini sebuah beranian Sintayong memainkan strategi tinggal yang kita tunggu dalam seprima apa fisik pemain kita untuk melakukan hal yang sama di beberapa kedua indruksi keras dari Sintayong tentu saja Sintayong sangat berkepentingan dengan pertandingan ini selagaligus dua-dua pelatih punya jatatan ini Sintayong tentu saja memenang pertama kali memenang pertama kali terhadap Vietnam sedangkan Tulis Tulis dua kali dikantung bagaimana tarikan dari Nguyen Tandin jelas sebuah penalti penalti yang sangat dingin dari Asnawi Mangkuala Mbahar itu gunanya Bang Kapten dengan tidak mudah dengan pemain semudah dari Asnawi Mangkuala karena seandainya gagal bisa menghancurkan semangat kita yang sudah sangat baik yang menekan pertahanan Vietnam di luar pertama lebih ngiri lagi setelah pertandingan bagaimana mereka harus menghadapi jangan buka sosial media sangat berbahaya 4 menit tambahan waktu di bawah pertama berusaha membangun serangan kita lihat Vietnam Nguyen Kuang Hai pada Nguyen Tan Beek ke depan langsung arahkan kepada Tyson ada Hapner yang nyundul bola ke luar lapangan pertandingan tadi Justin Hapner pemain berusia 21 tahun masih sangat mudah dan rata-rata 24 tahun pemain Indonesia Bung Wesley sangat mudah pemain tim termuda di turnamen ini termuda tapi buka berarti yang tidak berpengalaman ini kalau dipertahankan sampai Olimpiade atau dikualifikasi Piala di Piala AC 23 sangat luar biasa kalau pemain Eropanya bisa bunuh pemain-pemain ini masih bisa lima tahun lagi di penjaga oh Justin Hapner langsung dikontak penalti dan kita lihat oh kita abas si Egi berdua kepada Jakob Sayuri mendilai sementara kita lihat kita lihat tadi Arhat Justin Hapner langsung dikontak penalti oh sudah langsung oh Tuhan oh Tuhan kembali peluang pas dari Indonesia tekanan bertubi-tubi dari Indonesia Bung Wesley kita lihat sudah lagi sangat bermain dari Rafael Strike kita pikir agak menilai sedikit ternyata itu cuma pancingan dan Rafael Strike sudah menunggu bola-bola matang di mulut gawang sedikit lagi sedikit lagi mengarah ke gawang lenceng di sisi kiri dibiarkan saja oleh penggir gawang Nguyen Philip Rafael Strike tadi sendulai pemain asalkan Ado Den Haag gagal untuk menyendul bola Pamsun Man yang terus mendapatkan tekanan dari Indonesia yang paling ke dalam Indonesia waktu terus berjalan dengan usia 20 tahun Rafael Strike mungkin akan menjadi striker yang lama di tim nasional Indonesia semoga sejauh mana dia bisa mempertahankan performanya di klub Bung Wesley betul di klub maupun nanti lebih jauh dari cijera ya agak Edi mempertahankan bola terlepas tadi ayo tidak boleh tidak boleh kecewa kelaman ini benar-benar krusial Bung Adi ya benar-benar krusial harus hati-hati satu setengah menit lagi di waktu normal pertandingan babak pertama gagal kita Pamsun Man lempar ke dalam Pamsun Man pada Tan Bin langsung ke tengah gagal pelanggaran tadi Sandi Wals hadap Pamsun Hai nilai Sandi Wals jangan sampai kita menyelesaikan babak pertama dengan seri dengan kebobolan jangan sampai itu bahaya Bung Adi Pamsun Hai ke belakang pada Bung Adi Bung Adi Bung Adi Bung Adi Bung Adi langsung ke depan adakan pada Nguyen Bung Adi sangat baik hati-hati Bung Adi Bung Adi lepas tadi ada Khabnar arahan pertama Mas Inet Langsung ke depan sangat baik ada Yakut Sayuri Eva Yener gagal tadi kita lihat apa yang lakukan oh nampaknya apakah pelanggaran lakukan oleh Eva Yener tadi Bung Wesley ya kelihatan ya pelanggaran melakukan oleh Kivar ini kakinya tadi oh jelas Yener melanggar tadi temukan di depan Wasit juga mudah saja Wasit memberikan keputusan hati-hati Indonesia kira-kiripan Suwan Mat oh putus lagi Mas Inet ada Yakut Sayuri masih Yasui ke kiri terlepas tadi Arhan Pratama Yasin Hapnar kepada Mas Inet Ferdinand Yakut Sayuri lagi masih Yakut Sayuri ketempat langsung ada Rafa Israe Rafa Israe ada Arhan Pratama lagi ke depan langsung ada Rafa Israe masih dihadapi oleh Pansuwan Mat Mas Inet Ferdinand masih Marcelino dan putar-putar kita lihat ada Arhan Pratama masih Arhan memilih sedikit saja arahkan kepada Justin Hapnar masih Hapnar langsung umpan ke depan arahkan kepada Yakut Sayuri oh ada Asnawi masih Asnawi kelasai bola oh Bu Asit Esadul telah selesai memimpin pertandingan terima kasih terima kasih Bungkyo kembali lagi pemirsa RCTI dimanapun ada berada di seluruh sendara kembali ke Stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar untuk penyisikan pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Vietnam pada pertandingan Grup D Piala Asia 2023 sementara Indonesia unggul 1-0 lewat gol yang diciptakan lewat titik penalti oleh Kapten kesebelasan Asnawi Mangku Alam Bahar nampaknya ada pergantian pemain nomor 10 digantikan oleh Kuat Fang Kang ada 2 pergantian P6 Bung Hadi striker penyerang mereka Muyen Vantung dan tadi gandang bertahan mereka nomor 25 kan lom eh gandang menyerang para Indonesia nampak belum terlihat ada pergantian pemain kemudian langsung kita lihat sangat berbahaya tadi sembulan dari Pan Son Man langsung menusuk ke area penalti dari gawang Indonesia dikawal kita lihat tali penjaga gawang Hernando Ari Sutari Yadi jaga gawang asal klub Persebaya Surabaya jaga gawang kelahiran Semarang Masna Ferdinand langgaran nampaknya kita lihat Masna Ferdinand tadi oleh Kuat Fang Kang semoga Masrino tidak mencindera karena kita putus sekali Masrino untuk menjadi jenderal permainan oh salah jatuh terakhir jatuhnya ya sekolah Masrino yang melakukan pelanggaran ya Masino yang melakukan pelanggaran dan jelas di bawah kedua ini kita akan sepertinya menunggu duel Sanji Goseng Kangkawan menghadapi hantung yang sepertinya bermain lebih sebagai target man pemain baru nomor 24 Tuan Kai centerback dari Vietnam melakukan tendangan bebas di sekitar 6 pemain Vietnam menuju kota penalti Indonesia harus hati-hati Indonesia komunikasi lagi komunikasi tidak baik antara Hernando dan juga Justin Hapner tadi sudah masuk terhadap pemain belakang dari Vietnam Nguyen Tan Bin ini saja tidak terlepas tadi bola dari Hernando Ari five strike tadi Masino Ferdinand ke kanan Masnawi Mangkuala kata kesebelasan terhadapan dengan kuat Pengkang tadi oh satu tadi kita lihat kurang sempurna dari Hernando Ari harus hati-hati Hernando Ari ditepis saja oleh Hernando Ari Sutaryadi tadi sapuannya kurang sempurna dari Hernando Ari Sutaryadi Bung Wesley jangan memulai error dengan di awal babak kedua ini dan kita lihat hasilnya langsung mengancam gawang Indonesia jangan dimulai dengan error-error mendasar buntung saja tadi berbelok arah mengenai kaki dari Sandi Wals berhasil di blok oleh penjaga gaung Hernando Ari kuat Pengkang kawal oleh Dasul Habner lepam Tanlong bumpan langsung tadi sudah keluar nampaknya kuat pengkang tadi disebut oleh Masino Ferdinand kembali tendangan penjuru yang kedua di bambang kedua ini balik Vietnam bisa melakukan tekanan cepat ke gawang Indonesia Tan Bin ke kiri kita lihat ada Le Pen Tanlong berdiri bebas kita lihat tadi bagus sekali bukan sebuah kelanggaran terlalu terlepas dari Ege Mauna Fikir tadi bola hati-hati Vietnam terus melakukan tekanan Pan Suanman masih Pan Suanman ditetap penalti arahkan langsung sundulan tadi sangat berbahaya mukanya Vietnam terus melakukan selaman bincar Bung Wesley dalam 2 menit terjadi ancaman yang sangat dekat dengan gawang kita bahwa ini adalah sebuah awal yang baik bagi Vietnam dengan hati-hati jangan sampai kita kehilangan momentum yang sangat baik kita bangun di babak kedua ini dan kita harus melihat menunggu saya pikir kita menunggu pergantian juga ya di skuad Indonesia ini oh skuad negra sempurna tadi kita lihat hati-hati Indonesia di Fariener kuasa bola Indonesia terlepas di Fariener hati-hati lalu lama syuting langsung di jarak yang sangat jauh tadi tiga ancaman dekat sekali tiga ancaman dekat sekali dengan gawang kita bukan hal yang baik bagi pasukan Sintayong harus ada perubahan harus lebih tenang dan kalau di babak pertama pelanggaran kemaih Indonesia terjadi di tengah tidak boleh dekat ke gawang sekarang makin dekat terjadi ke gawang tampaknya kini Vietnam yang mengawali untuk melakukan tekanan ke pertahanan Indonesia di babak kedua kalau di babak pertama Indonesia yang mengambil inisiatif seperti mengambil gaya kita di babak pertama memang dia sudah tertinggal tidak mau harus keluar menyerang Faisal gagal tadi Arham Pratama di Fariener berguel kita lihat Wipuang tadi Wipuang Vietnam Masna Ferdinand belakang Fariener pada Justin Hafner empat jauh ke depan gagal tadi untuk menemui sasaran pemain Indonesia lihat bagaimana Vietnam yang mendekat kita ya begitu Indonesia menguasai bola Vietnam dekat sekali dengan jadikan perang kita Juan An Le Pantan Long Tho Min Trong depan langsung Le Pantan Long kosong di sisi komintro angkat langsung di Kota Klinati kita lihat terjaga gawang oh terlalu pelan tadi sangat bebas hati-hati Indonesia agak sedikit kacau agak sedikit kacau koordinasi pertahanan Indonesia dan permainan Indonesia kedua ini Bung Westri komunikasi saya lihat ini ada terganggu empat serangan beruntung membahayakan sangat dekat dengan gawang kita kita lihat bagaimana kuat Fang Kang tadi melakukan shooting dengan kaki kiri beruntung tendangannya meleset tadi di sisi kanan ketiga gawang Hernando Ari Sutariyadi dalam lima menit ini kita lihat situasi kamar ganti Vietnam yang lebih berbuah kanasi dengan kita perubahan gaya bermain Vietnam seperti kita melihat mereka bermain seperti Indonesia di belakang pertama Edgy Mauna Kiki langsung umpan ke depan arahkan kepada Rafael Strike berdua dengan Fiat An tadi naik kaki dari Rafael Strike sangat baik ya untuk dihentikan sejak awal Rafael Strike melakukan 13 sering yang baik Lepantan Long ada Komi Kong agak tadi memberikan umpan tadi kita lihat Sandiwos Pantuan Kai Om Suan Man ada padangan Arhan perset yang bagus dari Hovner outside tidak outside hati-hati Kuang Hai terhadap dengan Hovner masih Kuang Hai Kuang Han Om Suan Man masih Suan Man Kuang Hai ke belakang pada Tan Bin Lepantan Long buka sebuah pelanggaran dibuang saja dikali oleh Justin Hapner ini agak berat Indonesia terus ketekan-ketekanan Bung Wesley tapi cukup rapi masih-masih cukup rapi kalau pertahanan kita diserang seperti itu tapi kalau bayar awal tadi dengan main cepat dengan koordinasi kita yang diperganggu komunikasi dan koordinasi Pak Suan Man Nguyen Tan Bin langsung ke tengah pada langsung ada Kuang Kai oh kontrol yang baik harus hati-hati Indonesia Kuang Kai lebar dia ke kanan Kuang Pang Kang ada tiga oh kebini bebas sangat bebas kita lihat Kuang Kai Maksud Tuan An tadi umpan dari Tuan Min Trong beruntung tadi sontekannya di atas Mister Gawang dari Hernando Ari lebih-lebih sangat bebas Justin Hapner harus menghadapi dua pemain dari Vietnam Maksud Tuan An yang masuk dari tengah ya yang bisa melihat membaca timing yang pas bola itu di mulut Gawang masih beruntungan ada di kita ya ini pergantian yang saya tadi katakan tunggu Ars ada pergantian Edi Mauna Fitri lepas tadi kontrolnya lampan ke dalam Poh Mintron umpan langsung pada Pansun Man terbaik tadi bola-bola oleh Pertamaian rapat sekali perdaraan kita nah ini pasti ada sebuah strategi baru berubah Sandiwos akan ke kanan Sandiwos akan ke kanan akan bermain dengan 4-4-2 ataukah Jakob yang menekan posisi dari Asnawi ya berarti agak mengurangi tekanan ya kalau seandainya Spitzer dan Jakob sayuri bermain bersama Pansunnya akan lebih tinggi Huitan masuk kini dengan Asnawi depan Tanlong Langsung ke depan tidak outside harus hati-hati Indonesia mudah saja buat penjaga gawang tadi umpan dari Muin Pantung kotak timati dari Indonesia Bung Wesley saya pikir ini ada yang harus diperbaiki selalu komunikasi dan saling mengingatkan antara para penjaga yang keeper kalau tadi bola tidak dapat oleh keepernya oleh Nando Ari bisa berbahaya sangat berbahaya Nando Ari Sutaryadi panjau ke depan ada pemain Indonesia mudah saja tadi Bu Yifuang Vietan ini pelanggaran yang sering kita lakukan lakukan sejauh mungkin dari daerah perkaraan kita sebelum Vietnam membangun serangannya dengan yang putus dulu ini Vietnam cuma melakukan serangan dari bawah Tuan Tai Kuomintrom Tadi kaki Yaakub Sayuri tadi agak terlihat agak tidak terlihat pergerakan dibandingkan melawan Irak saat melawan Irak yaitu Yaakub Sayuri tapi kita lihat sisi lain yang begitu bagus bermain dari tengah tengah kita bermain lebih bagus sebandingkan ketika bertemu Irak semoga dengan masuknya kita akan bergantian-pergantian kita lihat nanti akan menambah daya dobrak dari kedua sisi lapangan dia enar tadi ya telekomunikasi lagi ya antara dua main kita wasa sekundunya para pemain Vietnam di babak kedua ini Nguing Kuang Hai pertentu sebelasan limpan jauh ke depan ada Jordi Ahmad kembali tekanan coba dilakukan para pemain dari Vietnam Kuat Fang Kang Lepang Tanlong langsung ke depan hati-hati Indonesia menuju ke Pamsungman tadi limpan dari Lepang Tanlong tapi penjaga gawang Hernando Ari Sutar Yadi sudah cepat keluar dari gawangnya sehingga berhasil menggagalkan tekanan atau serangan limpan terobosan dari Vietnam tadi Bungu Wesley sampai menit ke-8 Bungu Adi serangan kita sepertinya tidak sama dengan gelap pertama tadi ini adalah perubahan yang harus antisipasi oleh Sintayong Vena menemukan teori termenang sejajang di waktu Oh bagus sekali sebetulnya tadi Witan Sulaiman saya pandai terlalu jauh tadi Witan di pertandingan ini saya menunggu Witan memperbaiki perumah dia ketika menemukan di Irak Jangan menentu Jangan sampai langgaran terhadap Muin Fantung lakukan oleh Jordi Ahmad yang kini mengembang tidak sebagai kapten posisi dia adalah wakil kapten di tim masyarakat Indonesia saat ini biasanya dalam tim itu ada tiga kapten Indonesia 11-23 jadi amat ada pemain Johor Darul Tahzin Liga Malaysia klub Kaya Raya Bersia 31 tahun pemain pelahiran Barcelona Baris tidak ada lawan di Malaysia bermain sendirian tiga sendirian itu dia pelanggaran kita memang dilakukan secepat mungkin sebelum pemain Vietnam mendekati daerah pengenjutan dilakukan pelanggaran lebih dahulu putus secepat Vietnam Lepam Tanlong Kominkong langsung ke depan tadi masuknya digagalkan oleh Yaakub Sayuri oh kesempatan untuk melakukan tekanan Indonesia lawat kaki Marcelino Ferdinand dari tengah sendirian Marcelino rumpan ke kiri Arhan Pratama kembali kepada Marcelino Ferdinand terhadapan dengan Tan Bin masih Marcelino lepas tadi ada Pan Suan Man masih oh gagal tadi untuk mengolongi Tan Bin tadi kita lihat Marcelino Ferdinand penampaknya penampaknya ada pemain Indonesia yaitu Arhan Pratama yang masih tergeletak memegangi dadanya Arhan Pratama setelah habis kontrak dengan Tokyo Ferdinand yang kini memperkuat Suan FC pemain mencetak gol sangat tindah ke gawang Malaysia di Piala IFE 2020 lalu Bung Wesley ya kabarnya Pratama juga akan datang bersama klubnya ke Indonesia kita tunggu tapi kreatori benturan mungkin ya Pratama merasakan sakit yang tidak ada yang lumayan kena benturan tadi ambatan dari pemain V6 dengan tangan ke dadanya Arhan Pratama adalah pemain kelahiran Blorado 21 Desember 2001 kini 23 tahun sudah memiliki cap 37 dengan 3 gol melakukan debut di tim nasional saat melawan Oman pada FIFA Match Day di tanggal 29 Mei 2021 ya untuk usia 23 tahun luar biasa 37 kali dengan usia yang sangat mudah dan itu dilakukan di era Sintayok Sintayok kesempatan banyak dengan muda kita sehingga kita lihat semakin matang semakin matang dengan muda yang dipercayakan oleh Sintayok mengawal jersey Garuda sebuah bola kita lihat Jordi Amat umpan panjang arahkan kepada Yakut Sayuri oh jauh tadi umpan Jordi Nguyen Felix Nguyen Felix ini sangat baik untuk bila up-nya Bunga Swi iya luar biasa karakter bola super Eropa ya benar-benar keeper Eropa Jason Harnell ke depan langsung arahkan kepada strike ada sedikit teletian sepertinya selapai strike setelah bermain begitu cepat dan ketat di bawah pertama pasti ada dampak bagaimana sebenarnya tapi jika melakukan pergantian saat ini terlalu dini iya tapi ketika mengada di dalam uji coba ketika menginap pemain kita kan terlihat yang mengalami gangguan stamina untuk bermain speed tinggi terus lagi dengan intensitas tempo dan pengguran stamina fisik yang sangat tinggi tadi di babak pertama betul betul itu sebabnya tadi saya katakan konsistensi perkara seperti ini tidak mudah dilakukan kedua langgaran tadi dilakukan Ivar Yener terhadap Nguyen Tuanan ini lebih dekat ke dalam langgarannya bisa berbahaya yang kadang terhadap Nguyen Tuanan kita lihat pemain yang paling senior sangat senior di Vietnam kelahiran 16 Mei 1995 ini bermain buat klub Huan An Gialai sejak 1 Juli 2014 sudah 40 kali memperkuat Vietnam dengan 6 maksudnya dengan 1 gol harus hati-hati Indonesia dengan bebas Vietnam dengan tuan-tuan Tai tidak terlalu jauh di kotak penalti atau gawang Indonesia harus bersiap Hernando Ari one tie umpan langsung ditetik saja di udara waktu sempat terlepas membuat jantung kita berdeguk lebih kencang terlebih anda yang mantan kipar semoga tidak ada ancaman-ancaman yang lebih berbahaya terlihat itu iya Egy nampaknya apakah keram sepertinya sudah keletihan bingung Wesley semoga hanya keletihan tidak ada bukan pelanggaran yang masih terjelat semoga hanya keletihan dan Vietnam Indonesia sejak Vietnam bersatu sudah bertemu banyak 27 kali dengan masing-masing meraih kemenangan 8 kali sisanya adalah imbang pertama kali bertemu di SEA Games Manila 91 yang bisa menang 1-0 pertemuan pertama di tahun 57 di Mereka Games tahun 57 saat masih bernama Vietnam Selatan yang bisa menang 1-0 secara keseluruhan sejak tahun 57 Tung Sanjaya rekor Indonesia lebih baik tapi jika sudah bernama Vietnam skor kita adalah imbang bingung Wesley dan mengacu kepercayaan-percayaan terakhir kita seperti sulit menemukan lawan rival berat setelah Thailand ketemunya Vietnam dan cara Vietnam membangun sepak bola mereka dengan sepak bola UCD ini sangat bagus sudah bersiap tadi disiapkan pelatih STY yaitu Hoki Caraka dan juga Adam Alis main yang sebelah sempat dicoret tapi akhirnya mengajikan posisi dari Sadir Ramdangi Bung Wesley saya tunggu ucapan Sintayong Bawajir dengan senjata pemain yang bunuh turungkam menghadapi Irak semangat ini senjatanya siapa yang cintalah Bung Adi apakah Jordi agak sedikit oh oh berdarah kapten ke-11 Indonesia mengeluarkan darah dari hidungnya main buksirnya 31 tahun ini juga pernah memperkuat Spanyol di kelompok umur oh kena sikup dari Muin Fantung tadi Jordi Amat saat duel di udara inilah sekarang kebiasaan pemain cekap bola Siku menjadi salah satu penjata untuk menjadikan lawan Adam Alis ada malis ya mana satu Borneo oh kicarakan anak muda ini dipercaya bermain di partai genting menurut saya ini sebuah keputusan yang sangat-sangat kita tunggu dari Sintayong karena di atasnya sebelumnya ada striker-striker yang lebih senior tapi tidak masuk line-up ya ya agak sedikit sebuah pertanyaan jika pertanyaan masih ada Sananta ada Dendy Sulis Tiawan ya Hoki 19 tahun pengalamannya mungkin kalau dibandingkan Sananta yang memang masih muda juga itu lebih lebih berpengalaman Sananta ya Sintayong membutuhkan pemain yang memiliki tenaga-tenaga besar Bung Wesley untuk menghadapi pertarungan yang memiliki intensitas yang sangat-sangat tinggi ini Adam Alis Belandang sangat berbakat sesungguhnya Bung Wesley harus membuktikan bahwa pilihan Sintayong tidak salah dan benar soal fisik ya soal stamina Bung Adi Rafael Strike harus berganti tempat dengan Hoki Jarakah anak muda berusia 90 tahun Bung Adi sedikit keletihan Rafael Strike terlihat beda ya terlihat sangat terlihat Adam Alis kini berusia 30 tahun sangat senior diantara para pemain muda Indonesia lainnya tadinya sebelum pertandingan mulai saya menyangka Ramadhan Sananta maupun Dendy Sulis Tiawan itu menjadi salah satu pilihan bagi Sintayong untuk melapis atau mendampingi Rafael Strike dan ternyata pilihannya kepada Hoki Jarakah dan anak muda ini harus membuktikan pilihan Sintayong adalah tepat ya stadion Abdullah bin Khalifa di kota Donga Qatar stadion berkapasitas 9.000 penonton milik klub Alduhayal Qatar dipenuhi para supporter Vietnam dan Indonesia terus saja Vietnam di Piala Asia 2019 berhasil lolos ke babak selanjutnya dengan satu kali kemenangan tentu saja mereka akan mengincar kembali target tersebut dengan mengalahkan Indonesia lagi jika melihat Jepang yang dikalahkan Qatar tentu saja dua timnya akan berebut peringkat ketiga terbaik dengan grup-grup lainnya tentu saja peluang cukup terbuka Bung Wesley itu sebabnya kemenangan di laga ke-2 ini sangat penting karena Irak dan Iran ternyata saling mengalahkan dan kita membuktikan kita bisa juga saling mengalahkan dan mendapatkan paling tidak 4 poin oh nampaknya kita lihat Jordi Awad harus dipapah keluar ditandu keluar penanduan cedranya kita lihat agak serius dengan mengeluarkan darah terus saja keselamatan lebih utama dari pertandingan itu sendiri tidak ada kemenangan yang setara dengan keselamatan Rizky Rido pemain yang sempat agak sedikit mengalami masalah dengan pahanya kemarin tapi nampaknya sudah fit kembali Bung Wesley semoga dan Rizky Rido punya pengalaman yang matang juga ketenangan dan tenangan yang bisa diandalkan dan dia adalah kartu yang saat mengalahkan Viet Nam Bisi Game untuk Dhani ini tertular Bung Wesley serangan yang sangat baik kita lihat harus keluar kita lihat Hernando semoga komunikasi lebih bagus lagi terjalin dengan masuknya Rizky Rido Rizky Rido Rizky Rido penjaga asal Persija Jakarta pernah juga memperkuat Persebaya Surabaya sebagai klub kecilnya klub masa kecil maksudnya dan masih muda juga masih muda masih bisa panjang berduel tadi dengan luar biasa kita lihat Masino Ferdinand umpan terobosan Hoki Caraka masih Hoki dan oh Tuhan timingnya timing seperti sekian detik Hoki Caraka hanya terlambat seperti sekian detik tadi sangat baik umpan dari Masino Ferdinand kita lihat sedikit sekali dicocor tadi oleh seperti sekian detik kita menunggu Ahai dari sini ini pasti kita menunggu ketak-ketak Ahai keluar kesempatan Mas dari Hoki membuktian yang tadi saya katakan pembuktian bahwa dia dipercaya oleh Sintai kenangan penjuru pertama Indonesia di babak kedua semoga saja membuahkan hasil Masino Ferdinand melakukan sudah di gawang tadi sundut saja campanya oleh Nguyen Van Tung yang turun jauh ke bawah mengincar yang dekat tadi Mas Lino lemparan ke dalam buat Indonesia Arham Pratama semoga saja lemparannya mampu membawa manfaat yang besar buat tim nasional Indonesia tidak terlalu mendekati keeper harusnya Arham Pratama meluncur ke bawah lakukan sudah berbahaya syuting langsung oh terjadi kemelut tadi tapi sayang bola bergerak liar tidak ada pemain Indonesia yang dekat bola tadi Bungu Wesley ya lagi-lagi ya sebuah senjata yang sangat baik diberikan oleh Indonesia lewat lemparan pertama dan sedikit saja oh sedikit saja nampaknya apa kapten kesebasan win Kuang Hai digantikan oleh Vantuan Vantuan masuk Bungu Wesley bermain lini depan lagi bertajam lini depan dan cukup berpengalaman sudah bermain 58 kali di depan 7 gol sangat berpengalaman ini membutuhkan sebuah ujian berat lagi bagi pertahanan Indonesia pergantian dilakukan oleh Senna benar-benar mempertajam lini depan mereka kegerakan yang cukup bagus dari Hoki Caraka tapi dibaca dengan sangat baik tadi oleh Nguyen Tan Bin lemparan ke dalam Indonesia akan dilakukan oleh tetap saja harus oleh Arkham Prataman dimanapun posisi bola berada Hoki Caraka sangat baik tadi umpan kepada Ufari Yener Andy Wals Adam Alis Jakub Sayuri gagal tadi mengontrol bola Wutan Sulaiman mengenai wajahnya tadi bola yang cukup keras harus ya perbaringlah lebih lama Wutan Sulaiman untuk sedikit merefresh dan memilai pertandingan jangan sampai terganggu ya dengan benturan seperti itu tidak perlu buru-buru fokus dulu kembalikan kebugaran karena bisa saja berdampak yang agak berbahaya dengan benturan sekeras itu lebih baik dipastikan dulu kondisi dari Arkham Pertama nikmat ya nonton bola kita beri bola dengan supporter seperti ini merahnya Vietnam anggap aja itu merahnya Vietnam memiliki prestasi yang lebih baik di Piala Asia dibanding Indonesia sekipun Indonesia lebih dulu tampil di tahun 96 tapi dengan prestasi Vietnam yang berhasil melaju ke babak kedua sementara kita empat kali hanya bertahan di Indonesia grup ya oh lepas tadi hati-hati Indonesia serangan balik cepat memberikan kode tadi Hartner kepada penjaga gong untuk pemahan tidak perlu maju pemain ke-6 kembali sayuri menyelamatkan bola tadi Tuan Tai ada Kuan Kuang Kang ke depan langsung pantauan tadi Kuang Kang yakut sayuri membuang bola yang paling ke dalam buat Kuan Tan serangan gencar terus lakukan para pemain Vietnam ke gawang Indonesia Kuan An Kuan Min Trong tadi gagal untuk mengirimkan bola ke kotak penalti ada Marsene Ferdinand yang memblok tadi Kuan Min Trong kembali Kuan Min Trong Lepam Tan Long Malis tadi mencocor bola keluar lepas ke dalam Vietnam Lepam Tan Long ada Marsene Ferdinand Arhan Pratama Halo bola tapi bola jatuh di kaki Nguin Tan Bin mengucap bola kita lihat terus dikejar oleh Hoki Caraka hati-hati Hoki Caraka jangan terlalu sering melakukan pelanggaran apalagi di dekat area kotak penalti Bung Wesley iya jangan merusak ritme yang sudah terbangun dengan sangat baik di bawah pertama jangan ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu terjadi apalagi di biara yang bisa mengganti keuntungan bagi Vietnam Lepam Tauan tadi kita lihat berada di kotak penalti ada Lepam Tan Long Lepam langsung mencang bola ke kotak penalti berbahaya oh hati-hati Indonesia ada Ivar Jenner membuang bola selamatlah pertahanan Indonesia dari serbuan sementara ini para pemain Vietnam lempar ke dalam Vietnam Pam Suan Man masih Pam Suan Man bermain pendek 1-2 langsung arahkan kotak penalti kepada Pam Suan Man oh bendiri bebas kita lihat Hoki Caraka masih Hoki untang ke depan gansur kepada Witan Sulaiman terlalu jauh tadi gagal diambil oleh Witan Sulaiman ada dua pilihan tadi opsinya bagi Hoki tapi dia buru memberikan operan menurut saya dia masih bisa memberikan keputusan membawa bola sedikit lagi Mas Maksuddinan Mas Maksuddinan tadi Rizky Ridho melebar ke kanan Arhan Pratama di tengah Adam Alis kembali kepada Arhan Pratama Adam Alis lagi Jasin Habnar umpan langsung ke depan sangat baik Habnar lagi oh sangat bebas bendiri bebas Yaakub Sayuri keagal tadi Yaakub Sayuri untuk meraih bola tadi bola keburu dipetik oleh pediaga gawang Muin Filip langsung umpan robosan cepat oh hamstring terlihat Muin Fantung sudah mematahkan kemampuan dari Fantung nampaknya Bung Wesley sulit untuk bangkit seperti ini tapi tadi kita lihat kecepatan Jakub Sayuri kecepatan ini yang ditakuti oleh pemain-pemain lawan Indonesia punya kecepatan dan kita lihat bagaimana pediaga gawang Muin Filip melakukan serangan balik diawali dari dia sangat-sangat berbahaya Bung Wesley pemain sebelas itu termasuk keeper dalam build up serangan dan itu dilakukan dengan keeper-keeper Eropa dengan sangat baik masih unggul Indonesia 1-0 lewat gol yang diciptakan di beberapa pertama oleh Kapten Kesebelasan Hasnawi Mangku Alam lewat pendangan penalti setelah Rafael Strike dilanggar tadi oleh Muin Tandin Sorek-sorek pendukung Indonesia yang datang ke stadion Abdullah bin Khalifah di kota Doha, Qatar stadion berkapelan 9000 milik klub Aldo Khail di Liga Qatar bagi Fantung itu pasti bunyi keputusan harus diambil karena Tandu belum datang-datang juga karena waktu terdiri lama tapi waktu pun berapa lama pun akan terus momentumnya hilang ditambah oleh Wasid momentumnya hilang bagi FN untuk menekan pertanian Indonesia dan Fantung digantikan oleh Fantrong Fantrong masuk sama-sama muda lebih muda lagi Fantrong 20 tahun dari Fantrong dari 22 tahun ini yang membuat FN mengganti pemain-pemain muda karena banyak pemain senior Vietnam sidera termasuk pemain muda ini Fantrong 20 tahun baru capsnya dari yang ketiga untuk Vietnam drop ball dari Wasid untuk penjaga gawang Nguyen Philip pemain yang mendapatkan keluarga negara Vietnam di tahun 2003 bulan Desember sebelumnya ada berkeluargaan Republik Cezka Yaakob Sayuri lempar ke dalam oh hampir saja dicuri tadi awas keinginan dari kuasa para pemain Vietnam Pan Suan Man selalu jauh jelas dan sudah didelay tadi oleh Justin Hap yang pergelakan dari pemain Vietnam hati-hati dengan transisi menyerang Vietnam yang bisa membahayakan kita Arhan Pratama yang juga pernah memperkuat klub PSIS Semara kalau dianggap memperlama permainan keterlian dari Arhan Pratama sehingga mendapatkan kartu kekuning dari Wasid Asad Tajikistan yang bisa dulu saya pikir itu biasanya Tadam Arhan ya untuk dikulap bola dulu oh kita lihat ya sangat baik tadi kemampuan teknis dari Marsuna Ferdinand Arhan Pratama lepar jauh yang tadi menangkan duel kita lihat tadi masih hoki syuting hoki Charaka berbalik badan langsung mengambil keputusan untuk melakukan syuting kaki kiri dari luar kotak penalti tapi sayang masih melenceng tadi Bung Wesley insting seorang killer harus menyelesaikan meskipun juga harus melihat situasi sebenarnya pemain yang baik itu mencermati situasi timing memberikan keputusan apakah menendang memberikan bola keadaan-keadaan itu adalah penentu bagi seorang pemain yang baik balik tekanan dari sayap para pemain Vietnam sangat cepat harus cepat keluar untuk mengambil keputusan mengambil bola Hernando bisa jadi ambil oleh fantuan tadi Bung Wesley kesempatan yang dimiliki oleh KENAM berharapan dengan keputusan yang tepat dari Hernando hari untuk cepat keluar dari sarannya mengambil bola waktu saat akan berjalan sangat lama untuk kubu Indonesia tapi buat KENAM tentu agak sedikit cepat itu psikologis Bung Wesley masih cukup lama hati-hati dengan 5 menit terakhir termasuk masa injury time secara mental ini mental menentukan di menimbulin akhir Kwang Fiat An Kwang Fiat An Nguyen Tan Bin tempat langsung jauh ke depan disindul oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho tadi bola mengarah kepada Kuot Fang Khan membaca permenangan dengan baik Tadi kita lihat Kwan An ada Adam Alis di tengah sangat baik Hitan Sulaiman Yaakub Sayuri cepat masih Yaakub Sayuri sebuah pelanggaran lagi Bung Nabi pelanggaran jelas dilakukan oleh Le Pang Tan Long terhadap Witan Sulaiman kita jadi ingat si James ya bagaimana pancingan emosi dari kubu tidak apa-apa Witan berbaringlah lebih lama Witan oh sikutan tadi oh sikutan ke dada dari Witan Sulaiman cukup baik dari provokasi yang dilakukan oleh Witan Sulaiman dan terpancing tadi namanya Le Pang Tan Long Bu Wesley padahal momentumnya mereka tidak boleh saling berbicara tadi Bu Wesley saling berbicara sebelum dia melepaskan sikut ke dada dari Witan Sulaiman saya jadi penasaran Witan bilang apa tuh ini momentum yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh Vietnam karena menggila ya tensinya turun lagi dan menjadi milik Indonesia ini tapi berapapun lama waktu yang terbuang wasit akan terus menambah Bu Wesley betul waktunya menjadi musuh bagi kita Bung Hadi hanya kita mencoba mengembalikan itu jangan sampai Vietnam yang mendapatkan giliran permainan sudul tadi kita lihat oleh Pan Sun Man panik sangat baik tadi dari Rizky Ridho mengarah kepada Arhan Pratama lemparan ke dalam sangat berbahaya kita lihat tadi Do Fundung yang masih duduk di bangku cadangan Arhan Pratama lemparan ke dalam sangat berbahaya meluncur di kotak penalti oh Sandy Wolf gagal tadi yang maju ke kotak penalti Sandy Wolf bagaikan torpedo yang terus meluncur ke arah kambung kapal tadi kita lihat lempar ke dalam dari Arhan Pratama Bung Wesley sepertinya Pratama itu bisa mengarahkan bola kepada siapa dia mau sangat baik sangat baik sumbuk dari Hapnar datu di kaki oh Umpan proboseng sangat baik kita lihat Umpan oh terjadi pelanggaran lagi terjadi pelanggaran lagi memastikan kondisi memastikan kondisi bagus dulu baru harus bangkit oh tangan kiri tadi ya Fantoan tadi mengarah ke wajah dari Hapnar Fantoan yang sudah agak sedikit jaya sekarang nampaknya pemain berpengalaman yang bingung tadi dia sudah tahu cara menghadapi maindonesia Le Pantan Long jangan dibiarkan bebas Jakub Sayuri membuang bola keluar lapangan pertandingan lemparan ke dalam Komintrong Komintrong angkat kotak penalti dibuang kembali oleh Sandy Wals Hoki Caraca sangat baik Masino Ferdinand sangat cepat Masino berhadapan dengan Tuan Thai langsung arahkan kotak penalti ada Arhan Pratama meminta bantu untuk back up langsung arahkan Hoki Caraca masih ada Adam Malis dibuang saja oleh Tuan An jatuh dikati Fantoan ada kebelakang kita penjaga pemain Indonesia Iskirido ada Justin Hapnar dibuang oleh Van Kuan arahkan kepada Adam Malis menuju langsung cepat kepada penjaga gawang Luan Phillip tadi Bung Wesley saya berharap sebenarnya Hoki bergerak lebih banyak bergerak lebih lincah dan tidak terlalu menunggu bola ketika bola ada di atas Hoki harus lebih mencoba membuka ruang gerak sehingga pemain Indonesia bisa masuk ayo menit-menit krusial jangan sampai kecolongan jangan sampai error-error mendasar dilakukan di daerah berbahaya yakut sayuri langsung ke depan arahkan kepada Hoki Caraka kembali kita lihat Witan Sulaiman melebar dia ke kiri dapatkan oleh Arhan Pratama sangat baik langsung ke depan ada Adam Malis berusaha mengejar bola berhadapan dengan Tan Bin hit off hit off gila yang sangat baik tadi marking yang sangat baik dilakukan oleh Muin Tan Bin dari Vietnam ini serangan dari Vietnam dari sisi kanan Indonesia Fomin Trong ke belakang Fomin Trong ada Tuan An Kapten kesebelasan Lepam Tan Long umpan terobosan sangat cepat ke arah penjaga gawang langsung jatuh di kaki Fopner kini enak saja pada Marcino Ferdinand kuasai pada Tan Garuda hati-hati Indonesia Rizky Lido pada Sandi Wolf umpan langsung ke depan arahkan kepada Adam Malis oh direbut lagi kini jatuh di kaki dari Hoki Caraka Hoki dan Adam Malis kuasai bola harus banyak berlari Yaakob Sayuri masih Yaakob kuasai bola Yaakob berputar-putar Yaakob oh pelanggaran jelas jelas pelanggaran dilakukan terhadap Yaakob Sayuri nampaknya sudah disiapkan kita lihat pemain Indonesia Sain Patinama Bung Wesley ya memperkuat sisi kiri kita dan saya tadi berkatakan bahwa saya berharap Adam Malis Hoki lebih banyak diberikan bola disuruh berlari menantarga mereka masih segar mereka tidak ikut terlibat di dalam tekanan yang tinggi di bawah pertama ini yang kita tunggu dari pergantian inilah fungsi pergantian dengan yang kita tunggu sundulan salah satu main kita ini semoga ada bola yang sangat baik di mulut semoga Rizky Rido Rizky Rido Hoki dan kawan-kawan mendapatkan bola itu untuk disuruh Gasir Hapnar dua menit lagi akan segera selesai di waktu normal babak kedua akan melakukan eksekusi tetap bebas dengan kaki kirinya di sisi kiri dari Viet di kolor di kolor di Nguyen Philippe ada sekitar lima pemain enam pemain di kotak penalti di area kotak penalti ada Levantan Long Nguyen Van Thuong Nguyen Viet Tan Bin masuk pemain baru nampaknya Van Tan di Vietnam Justin Hapnar akan melakukan eksekusi tendangan bebas ada ada malis lakukan sudah berbahaya lakukan sudah apa yang terjadi Hoki Jadaka langsung Oh Tuhan Marcelino Marcelino Ferdinand peluang yang sangat baik tadi mendapatkan umpan dari Hoki Jadaka yang sangat baik tadi orang menyentuh kaki dari pemain Vietnam untuk menghasilkan tendangan penjuru yang kedua buat Indonesia di babak kedua ini Bung Wesley kesempatan lagi kesempatan lagi semoga ini tidak disiasiakan kita masih tunggu berapa menit jurutan diberikan tapi iya oh 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 hi suiting kaki kakaknya sangat keras dari luar kotak penalti dari Ivar Yener tadi Bung Wesley salah satu pemain terbaik di Indonesia sangat baik sangat baik performa Ivar Yener di lini tengah Bung Wesley bersama ini ya bersama Ferdinand bersama Justin juga oh 10 menit oh 10 menit karena memang terlalu banyak delay-delay yang terjadi di babak kedua Bung Wesley sangat wajar tadi ya semoga dapat tambahan waktu yang begitu lama dari wasit atau dari ofisial pertandingan iya apakah karena pergantian bagi Indonesia kita tunggu karena bagi saya 10 menit ini terasa 30 menit sangat baik di kotak penalti oh hati-hati berhasil digagalkan oleh Witan luar biasa direbut oleh Marcelino Ferdinand masih Marcelino berduel dengan Tan Bin masih Marcelino dikuasai oleh Marcelino lagi berhadap di kepungan dua pemain langsung berduel dan oh nampaknya bukan sebuah pelanggaran sebuah pelanggaran seperti itu bukan sebuah pelanggaran berlari cepat iya oh sebuah pelanggaran oh sebuah pelanggaran ya sebuah pelanggaran Marcelino tahu dia tidak akan bisa ngejar itu meminta far meminta far luar biasa kecepatan yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand pemain Indonesia muda melewati dua pemain dari Vietnam iya Marcelino menangkutkan kakinya dan salah satu luar biasa luar biasa kecerdikan ya dia lihat kaki lawan ada di situ dan ini bisa menilai ya bisa ini kartu merah kartu merah alhamdulillah sebuah keuntungan buat Indonesia dengan kurangan satu pemain dari Vietnam Wesley Lepang Tenlong karena mau sudah meramakan kartu kuning dua kartu kuning Lepang Tenlong yang masuk di babak kedua meramakan kartu kuning kedua dari wasit Gulburac Santulo wasit FIFA dari Tajikistan peluang yang sangat baik harus dibangkatkan Bung Wesley semoga untuk menambah keunggulan tidak usah buru-buru tidak usah buru-buru harus cukup sabar masih sangat lama pertandingan coba bermain lagi dengan setbis yang baik masih 40 menit lagi ada malis kita punya sekutor di lini tengah dari lini belakang ada malis lakukan terlalu tinggi saya pikir bola diberikan tendangan dari ada malis Bung Wesley saya pikir bola diberikan kepada rekan untuk sedikit menilai jangan terlalu cepat Vietnam menguasai bola kembali mereka build up lagi Vietnam mencoba build up dan kita harus mencoba membangun baris pertahanan benar-benar di tengah jangan terlalu dukat pegawang jangan terlalu dukat pepergawang kita kalau perlu pelanggaran dilakukan di sektor tengah ini menangkan duel kita lihat tadi Hopner kembali tekanan dilakukan dari Vietnam pada front front hati-hati Indonesia tendangan-tendangan bebas dari Vietnam kita ingat bagaimana selesai final akhir 2016 Vietnam pun hanya bermain dengan 10 pemain tapi dia berhasil melakukan gol balasan saat itu di Vietnam hati-hati Indonesia disundur tadi oleh Sandy Wolf apanya Sandy Wolf pun harus tergeletak tidak apa-apa Sandy berbaringlah lebih lama untuk mendapatkan perawatan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi lebih baik dahulu Bung Wesley berbenturan kepala itu berbahaya sangat berbahaya berbahaya dengan Fantrong tadi dan kita lihat Fantrong juga menarik bajunya Sandy ya hati-hati teruslah mendapatkan perawatan yang terbaik karena Karim ada di sepak bola dan bagi kita semenit-dua menit sangat berharga ya mudah-mudahan keunggulan ini terus bertahan hingga selesai pertandingan karena sudah lama sejak tahun 2016 kita tidak mampu lagi mengalahkan Vietnam Bung Wesley tapi sini kesempatan yang sangat baik dengan keunggulan 1-0 dan keunggulan 1 pemain atas Vietnam di event yang lebih besar lebih besar Piala Asia Vietnam itu benar menjadi catatan yang sangat baik Sandiwos harus keluar terlebih dahulu karena tadi mendapatkan perawatan para supporter Indonesia yang memang sangat militan oh langsung rendangan penjuri sangat berbahaya tadi dibuang saja oleh Witan Suleman tadi menambah nafas dulu tarikan nafas Bung Hadi masih cukup lama 6 menit Pantuan Kai Tan Bin pun harus maju ke kotak penalti karena memang tidak ada pilihan lain long ball direct mendimainkan oh nyaris saja Rizky Do sebuah kesalahan tadi untung saya pikir ini komunikasi yang bagus saling mengingatkan antara Rizky dan Ari bahwa bola lewat dari penguasaan untuk dihalau pelan saja tidak perlu buru-buru jaga ritme jangan sampai V6 terus membangun serangan bertubi-tubi seperti badai ke pertahanan kita Fufantan ya tekan lagi seperti bak pertama berani tekan lagi V6 di daerah pertahanan mereka Sandiwals tadi berdua dengan Pantuan oh Mas Novadinan kuasa bola di tengah sangat baik ada Ivar Yenar di kanan ada Yaakob Sayuri masih Yaakob Sayuri langsung masuk ke dalam oh Yaakob Sayuri masih Yaakob Sayuri oh syuting langsung Hoki Caraka saya pikir terlalu lemah tadi syuting Hoki Caraka Bung Wesley saya pikir Sayuri pun harusnya berani melepaskan tembangan dengan serangan yang sudah dibangun Van Troang harus menghadapi kepungan para pemain Indonesia pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Indonesia harus hati-hati Indonesia tuang-tuang tadi di daerah yang sangat berbahaya iya betul tidak di padahal momentum tadi ya momentumnya sangat baik tadi peluang yang didapatkan tadi oleh Hoki Caraka gagal masih ada 4 menit masih 4 menit masih sangat lama masih sangat lama jangan berpikir untuk menang terlebih dahulu sebelum wasit benar-benar memastikan peluit berbunyi tanda berakhir pertandingan Bung Wesley itu profesionalitas yang harus dijaga tak ada pertandingan yang berhenti tanpa wasit yang menunjukkan peluit Wifueng Trong ada di kota penalti hati-hati Indonesia disunduk oleh Witan Suleiman tadi maksudnya oleh Hoki kini Pantuan Thai akan melakukan lemparan ke dalam harus konsentrasi harus fokus Indonesia Pantuan Thai lemparan ke dalam di kota penalti sangat berbahaya oh pelanggaran pelanggaran terhadap Sandi Wolf protes keras Poh Min Trong terhadap keputusan wasit padahal emang jelas pelanggaran pelanggaran kakinya sangat wow oh tidak belum kena belum kena acting yang sangat baik tadi Eropa punya dari Sandi Wolf iya karena memang bola tanggung juga antara kaki dan kepala sama-sama punya kesempatan mengambil bola itu come on ayo Indonesia ayo langsung ke depan ada Hwang Hwang Vietan tadi oh bola ditatui di kaki Hoki Caraca masih hoki berduel hoki gagal di kaki Tan Bin tadi bola disaput keluar ke depan tadi Tuan Ad langsung arahkan awas keeper oh hati-hati Indonesia iya di blok sangat baik sangat baik oleh para pemain Indonesia ada malis tadi Yaakob Sayuri ke depan langsung padahal itu mengerikan tadi Bung Wesley iya untuk ya pertahanan kita bisa cukup baik ngeblok ngeblok oleh Yaakob Sayuri sangat baik perjuangan defender-defender Indonesia Sayuri yang mengambil alih posisi Asnawi terus berjalannya waktu menuju waktu 10 menit membuat jantung kita berdeguk lebih kencang Hufantan lepaskan ke dalam ada Tan Bin tadi ada Marcelino Ferdinand mundur ke depan tadi Fariener jatuh di kaki dari Fomin Trong berdua di udara kita lihat lagu sekali Rizky Ridho Yaakob Sayuri ada Malis memenangkan duel jatuh di kaki Hoki masih Hoki langsung ke depan arahkan kepada Marcelino berduel kepada Fiatan masih Marcelino arahkan ada Malis masih ada Malis di kotak penalti ada oh Tuhan oh Tuhan gagal peluang yang sangat baik tadi dilakukan dan diraih para pemain Indonesia lewat kaki Marcelino Ferdinand namun gagal Bung Wesley ini yang saya tunggu-tunggu Bung Adi kepercayaan diri pemain kita mendilai menahan bola di kotak penalti dan melihat momentum itu hanya kesempatan memang sudah benar keputusannya cuma tembakan akurasi yang kurang kekal ayo Indonesia bertahan sisa waktu 1 menit kembali berjalan kita lihat ada Malis ke belakang ada Yaakob Sayuri masih Yaakob Awas kesalahan hati-hati ada Puan Cuantai jangan sampai kesalahan kita lihat telah tadi dilakukan oleh Yaakob Sayuri tadi untuk men-tackle bola kartu kuning seputusan yang sangat tepat dari Wasid Sadullah dari Tajikistan kekecewaan dan penyesalan yang sangat dalin dari Yaakob Sayuri Bung Wesley tapi hati-hati dengan bola-bola atas di kaki-kaki sudah letih kaki-kaki sudah berat untuk melompat dengan speed tinggi permainan kita lakukan itu hati-hati dengan semua sepkis di dekat pertahanan kita seperti ini semoga pemain belakang kita Rizky Nido dan Langkauan masih kuat untuk melompat menghawal bola ya kesempatan terakhir buat Vietnam untuk bisa menyambahkan kedudukan dan ini kesempatan Indonesia untuk bisa menang jika serangan dari Vietnam ini gagal Bismillah ini kesempatan terakhir dari Vietnam Bufantan langsung lakukan sudah luar biasa penyelamatan yang gemilang dari penjaga gawang Hernando Arisutari Yadi luar biasa Bung Wesley sebuah kendangan yang sangat baik kendangan yang sangat penyelamatan gemilang spektakuler dan penyelamatan yang sangat gemilang dari penjaga gawang Hernando Arisutari Yadi menggagalkan cuma kakinya membentur tiang itu Bung Adi harus mendapatkan kerawatan kakinya membentur tiang dari Hernando Arisutari Yadi penjaga gawang kelahiran Semarang Rusia 21 tahun mempunyai klub Persebaya Surabaya salah satu penjaga gawang muda Indonesia kita lihat bagaimana Nguyen Filipun sudah berada di kotak penalti dan ini tentu saja bagaikan mengingat 2016 saat itu penjaga gawang mereka pun harus keluar untuk bisa membantu serangan ke gawang Indonesia dan akhirnya saat itu Indonesia mampu menahan Vietnam dengan skor imbang dan maju ke final Piala IFM mudah-mudahan saat ini kita justru menang dengan 1-1-0 Bung Wesley saya berharap Hernando Arisutari tidak mengalami cender yang parah supaya refleksinya reaksinya itu sangat baik seperti biasanya hati-hati dengan satu saja kesempatan serangan ini hati-hati saya pikir selesai serangan ini selesai juga pertandingan ya selesai juga pertandingan semoga saja bagaimana Sandi Walsus mengawasi Bui Huang yang memang membagi kosur 186 cm sangat tinggi harus hati-hati Indonesia ada Nguyen Filip sesuai di kotak pinati lakukan sudah berbahaya oh peluang sangat baik untuk penjuta kok peluang sangat baik lakukan sudah sendiri yang berlari sangat cepat kita lihat bagaimana Witan Sulaiman masih Witan Alhamdulillah pertama Rizky Ridho dan Ahoy Rizky Ridho peluang terbuka oh namanya belum selesai juga Bung Wesley sebentar lagi saya yakin sebentar lagi selesai pertandingan ya Alhamdulillah wasis Guamuraj Sadulo dari Tajikistan wasis sejak tahun 2017 sudah menurut peluang panjang tanda berakhir pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada pertandingan kedua Indonesia dan Vietnam di grup B Piala Asia 2023 di stadion Abdullah bin Khalifah dengan keunggulan 1-0 lewat penalti dari Asnawi Mangkualam Bahar dengan bikin Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam dan pemisah kami akan ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Wesley salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati